Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Belum melanjutkan kegiatan berikutnya Izinkan saya membacakan Satu hadis dari baginda Rasulullah SAW Dari Kitab Fadila Sholat tentang pentingnya sholat Anjabi radiyallahu anhuqala Ola Rasulullah SAW Masalu salawatil khums Kama salinahrin jarin omrin Ala babi akhadikum Yak tasilu minhu kulla yaumin khumsah marrodin Yang artinya Dari Saidina Jabir radiyallahu anhu Ia berkata Baginda Rasulullah SAW bersabda Perumpamaan sholat lima waktu Adalah seperti sebuah sungai yang dalam Yang mengalir di depan pintu rumah Seseorang dari kalian Ia mandi di dalamnya lima kali sehari Saya ulangi Dari Saidina Jabir radiyallahu anhu Ia berkata Baginda Rasulullah SAW bersabda Perumpamaan sholat lima waktu Adalah seperti sebuah sungai yang dalam Yang mengalir di depan pintu rumah Seseorang dari kalian Ia mandi di dalamnya lima kali sehari Hadis riwayat muslim Biasanya air yang mengalir itu bersih dari kotoran dan lain-lain Semakin dalam sebuah sungai Airnya semakin jernih dan bersih Oleh sebab itu Hadis di atas mengumpamakan Sholat dengan sungai yang dalam dan mengalir Yang seandainya seseorang mandi di dalamnya Badannya akan bersih Demikian pula Sholat yang dilakukan dengan menjaga adab-adabnya Dapat mempersihkan segala dosa Selain hadis di atas Masih banyak lagi hadis yang lain Yang semakna dengan hadis tersebut Dari Saidina Abu Said Al-Khudri radiyallahu anhu Ia mengatakan Baginda Rasulullah SAW bersabda Sholat lima waktu Merupakan penghapus dosa-dosa yang terjadi Di antara waktu-waktu sholat tersebut Maksudnya Kebergahan sholat dapat menghapuskan dosa-dosa kecil Yang terjadi di antara satu waktu sholat Dengan waktu sholat yang lain Selanjutnya hadis tersebut memberikan perumpamaan Sebagaimana seseorang yang bekerja di sebuah pabrik Maka dirinya akan kotor dan berdebu Tetapi ada lima sungai yang mengalir Antara pabrik dan rumahnya Setiap pulang ia mandi di sungai tersebut Itulah perumpamaan sholat lima kali sehari Semua kesalahan dan dosa yang dilakukan Di antara waktu sholat itu Akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hal itu disebabkan oleh doa dan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!